Ini cerita dari Rifah bin Rafiq Beliau menyampaikan ada seorang laki-laki yang sedang sholat Ketika Rifah bin Rafiq duduk bersama Rasulullah Disitu ada orang sedang sholat Ketika orang ini selesai sholat Melihat Rasulullah ada disitu Atta Rasulullah Lalu ia mendatangi Rasulullah Namanya orang yang dimuliakan kan disitu Kalau tidak mendatangi kan rugi Misalnya disini ada pejabat Umpamanya Pak Gubernur datang kesini Kalau kita anggurin disitu kan rugi dia Oleh karena itu harus dihampiri Rifah ini juga melihat laki-laki itu menghampirinya Fasallama alaihi Laki-laki tadi mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dirahmati Allah Kita teruskan pengajian fikir Minggu lalu kali ini Kita sudah memasuki Pada membaca Surah Al-Fatihah Di dalam kita membaca Surah Al-Fatihah itu Kemarin disampaikan Bahwasannya Diawalinya dengan Ta'awud Tetapi dibaca Sir, dibaca pelan Karena itu bukan Termasuk dari Surah Al-Fatihah Tetapi ketika Seseorang mau membaca Ayat dari ayat Al-Quran Itu diperintahkan untuk Berta'awud kepada Allah Apabila kamu membaca Al-Quran Maka Awalilah dengan membaca Ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk Yang selalu menggoda kita Kemudian setelah itu Baru membaca Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah itu Imam Syafi'i menyebutkan Termasuk Bismillahirrahmanirrahim Jadi Bismillahirrahmanirrahim Itu menurut Imam Syafi'i itu Termasuk Salah satu Ayat Dari Surah Al-Fatihah Beliau Membuat bukti Atau membuat dalil Karena Ketika kita membaca Surah Al-Fatihah itu Diawalinya dengan A'udzubillahimina syaitanirrojim Baru Bismillahirrahmanirrahim Baru Alhamdulillahirrahmanirrahim Karena Diawali dengan Ta'awud Maka Surah Al-Fatihah itu Merupakan Salah satunya adalah Basmalah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Baik Kita Teruskan Waya jibu Ayyakru'aha Murad taban Ketika Kita Membaca Ayat-ayat Dalam Surah Al-Fatihah Itu Kita harus Membaca Tertib Tertib itu Artinya Berurutan Jadi A'udzubillahimina syaitanirrojim Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Berikutnya Alhamdulillahirrabbillahilalamin Berikutnya Ar-Rahmanirrahim Begitu seterusnya Berurutan Tidak boleh Loncat-loncat Atau terbalik-balik Umpamanya Ar-Rahmanirrahim Alhamdulillahirrabbillahilalamin Bismillahirrahmanirrahim Gak boleh seperti itu Maka Harus Urutan Fa'in Kor'amin Khilaliha Ghoi Raha Nasian Kalau Ada orang Membaca Surah Al-Fatihah Tetapi Ketika Membaca Surah Al-Fatihah Itu Di tengah-tengah Baca Surah Al-Fatihah Itu Ada Selah-selah Bacaan Lain Nasian Karena Lupa Jadi Umpamanya Setelah Baca Iyakan Iyakan Buduwa Iyakan Ashtain Itu Membaca Karena Lupa Maka Pada saat itu Neruskan Ayat berikutnya Ketika Dia ingat Oh itu Tadi Bukan Surah Al-Fatihah Itu Tadi Surah Surah Yang Lain Akhirnya Iyakan Summa Atta Bima Bakya Minha Lalu Ketika Dia ingat Teruskan Tadi Yang Lupa Yang Lupa Tadi Apa Diteruskan Selah-selah Itu Tidak Membatalkan Fatihah Karena Lupa Oleh Karena Itu Summa Atta Bima Bakya Minha Ajizau Setelah Iyakan Kalau Iyakan Membaca Surah Yang Lain Di Tengah-tengah Surah Al-Fatihah Tadi Maka Teruskan Yang Seperti Itu Boleh Sah Fatihah Tidak Membatalkan Fatihah Tapi Ingat Karena Lupa Beda Karena Tidak Lupa Kalau Disengaja Berbeda Kalau Karena Lupa Boleh Namanya Juga Lupa Fa'in Kor'a Amiddan Kalau Membaca Diselah-selah Surah Al-Fatihah Itu Sengaja Membacanya Bukan Karena Lupa Maka Orang Seperti Itu Wajib Mengulang Surah Al-Fatihah Sengaja Itu Sudah Sampai Sengaja Maka Kalau Sengaja Yang Seperti Itu Maka Harus Mengulang Surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan Seterusnya Tapi Menurut Menurut Imam Ali At-Tabari Gurunya Abu Eshak Ibrahim Bin Ali Bin Menyebutkan Audhubillahirrahmanirrahim Itu dibaca Sir Saja Tidak Dibaca Kuat Karena Ia Bukan Termasuk Surah Al-Fatihah Diulang Dari Awal Kalau Sengaja Menyelah Nelah Berbeda Kalau Ketika Lupa Kalau Lupa Itu Tidak Usah Diulang Dari Awal Tapi Diteruskan Sampai Dimana Tadi Baca Seperti Halnya Kalau Sengaja Di Tengah Tengah Sholat Itu Ada Gerakan Yang Lain Atau Ada Bacaan Yang Lain Yang Bukan Dari Gerakan Rukun Sunnah Sholat Di Tengah Tengah Sholat Melakukan Sesuatu Yang Bukan Rukun Yang Bukan Sunnah Dari Sunnah Sholat Di Tengah Tengah Sholat Kalau Yang Seperti Itu Sengaja Melakukan Seperti Itu Dan Gerakan Di Tengah Tengah Sholat Itu Bukan Gerakan Yang Diperlukan Di Dalam Sholat Atau Gerakan Yang Apa Namanya Gerakan Kepepet Gerakan Yang Terpaksa Harus Melakukan Seperti Itu Beda Dengan Gerakan Yang Terpaksa Melakukan Seperti Itu Umpamanya Pas Lagi Sholat Berdiri Tiba Tiba Ada Ular Kobra Mau Matuk Kaki Kita Itu Kita Harus Mengangkat Kaki Kita Atau Pindah Dari Tempat Itu Jangan Dibiarkan Karena Makom Kita Bukan Atau Belum Seperti Makomnya Imam Malik Kalau Imam Malik Disengat Kalajengking Waktu Ngaji Hadis Duduk Saja Diam Disitu Kita Bukan Makom Seperti Itu Karena Ketika Imam Malik Disengat Kalajengking Pada Saat Ngaji Itu Disengat Disengat Setelah Itu Dibacakan Doa Diusap Ilang Sakit Kita Begitu Di patah Ular Kobra Kita Diam Saja Mau Nggak Mau Masuk Rumah Sakit Makom Kita Belum Sampai Kesitu Jadi Makom Kita Ini Masih Belum Makom Hakikat Ketika Seseorang Sudah Makom Hakikat Itu Berbeda Dia Maka Ada Orang Yang Makom Bekerja Baru Dapat Rezeki Maka Orang Itu Harus Kerja Yang Seperti Itu Untuk Memperoleh Rezeki Nggak Boleh Diam Saja Tapi Ada Orang Makom Tidak Bekerja Tapi Dapat Rezeki Orang Yang Seperti Itu Malah Nggak Boleh Bekerja Karena Makom Itu Sudah Makom Tajerit Makom Berusaha Itu Bukan Makom Tapi Makom Rezekinya Sudah Dikasih oleh Allah Tanpa Bekerja Maka Pada Saat Itu Ada Imam Malik Dengan Imam Shafi'i Imam Malik Itu Gurunya Imam Shafi'i Imam Shafi'i Mengatakan Guru Kalau Mau Dapat Rezeki Ya Bekerja Imam Malik Ngatakan Ini Imam Shafi'i Masih muda Masih Belajar Umur Sebelum 15 tahun Kalau Mau Dapat Duit Mau Dapat Rezeki Ya Harus Bekerja Kata Imam Malik Tidak Perlu Bekerja Orang Bisa Dapat Rezeki Imam Shafi'i Membuktikan Gimana Beliau Membuktikan Membuktikan Dia Memetik Atau Istilah Orang Jawa Itu Buruh Atau Mboro Artinya Dia Ngupah Untuk Metik Anggur Ketika Dia Ngupah Metik Anggur Kalau Di Jawa Itu Kalau Orang Metik Padi Dapat 10 Kilo Bagian Dia Sekilo Dapat 100 Kilo Bagian Dia 10 Kilo Imam Shafi'i Dua Begitu Begitu Metik Dapat 100 Kilo Beliau Mendapat Bagian 10 Kilo Dari 10 Kilo Itu 1 Kilo Diberikan Kepada Gurunya Imam Malik Nunjukkan Guru Aku Bekerja Dapat Rezeki Ini Anggur Kemudian Imam Malik Mengatakan Aku Tidak Bekerja Dapat Rezeki 10 Kilo Walaupun Tidak Bekerja Ini Membuktikan Bahwasannya Ada Makom Kasbi Makom Berusaha Ada Namanya Makom Tajerit Makom Tidak Berusaha Tapi Allah Memberikan Rezeki Yang Seperti Maka Orang Yang Makom Tidak Berusaha Dapat Rezeki Dia Tidak Boleh Ikut Bekerja Karena Allah Memberikan Kedudukan Yang Berbeda Allah Memberikan Perintah Yang Harus Dilakukan Berbeda Dengan Orang Yang Makom Kasab Atau Makom Yang Masih Bekerja Oleh Karena Itu Ketika Seseorang Yang Sedang Melakukan Sholat Tetapi Dalam Keadaan Tidak Genting Dia Melakukan Gerakan Yang Disengaja Gerakan Itu Maka Yang Seperti Itu Akan Membatalkan Sholat Mulai Karena Itu Lajimahu Istaknafahu Maka Ia Harus Mengulang Sholatnya Ketika Dia Sholat Di Tengah Tengah Sholat Melakukan Gerakan Yang Tidak Penting Maka Ia Wajib Mengulang Sholat Berbeda Dengan Yang Tadi Pas Lagi Tegak Tiba Tiba Ular Kobra Memotok Kakinya Walaupun Dia Loncat Itu Enggak Enggak Batal Itu Kenapa Enggak Batal Karena Itu Menyelamatkan Diri Itu Tadi Jangan Sok-soan Makom Tajrit Makom Kayak Imam Malik Disengat Binatang Berbisa Itu Diam Saja Karena Imam Malik Buking Usap Kalau Ada Orang Berniat Menghentikan Surah Fatihah Berniat Dalam Hati Ingin Menghentikan Surah Fatihah Tapi Mulutnya Masih Bunyi Terus Masih Bunyi Terus Tapi Hatinya Ingin Menghentikannya Maka Orang Yang Seperti Itu Tidak Bisa Menghentikan Atau Tidak Bisa Membatalkan Bacaan Surah Al-Fatihah Lam Yalzimahu Lam Yalzimahu Isti'na Fuha Tidak Wajib Untuk Mengulang Surah Fatihah Ketika Membaca Surah Fatihah Hatinya Niat Mau Menghentikan Surah Fatihah Tapi Mulutnya Masih Bunyi Terus Sampai Akhir Surah Fatihah Orang Seperti Itu Tidak Mampu Menghentikan Surah Fatihah Atau Tidak Membatalkan Surah Fatihah Dan Tidak Wajib Mengulang Surah Fatihah Kenapa Karena Bacaan Surah Fatihah Itu Dilisan Kalau Bacaan Dilisan Yang Membatalkan Lisan Artinya Gimana Kalau Pengen Membatalkan Surah Al-Fatihah Berhenti Jangan Baca Lagi Kalau Masih Baca Terus Tidak Batal Karena Bacaan Surah Al-Fatihah Itu Dilisan Tidak Boleh Dihati Jadi Ketika Bapak Ibu Sedang Sholat Membaca Surah Al-Fatihah Jangan Dihati Membacanya Harus Dilisan Gimana Caranya Ya Lisanya Bergerak Gerak Bibirnya Yang Dengar Siapa Cukup Kuping Sendiri Yang Mendengar Maka Di Dalam Kitab Fikih Namanya Al-Fiku Al-Manhaji Bukan Yang Ini Itu Fikih Yang Baru Fikih Al-Manhaji Ada Empat Ciri Tapi Tipis-tipis Fikih Al-Manhaji Tapi Masih Sama-sama Bermatab Syafi'i Disitu Diatakan Salah Satu Dari Rukun Membaca Surah Al-Fatihah Adalah Terdengar Bacaannya Tapi Hanya Kupingnya Sendiri Yang Dengar Tidak Boleh Kuping Orang Lain Ikut Dengar Imam Baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang seperti itu sampai imam dengar nanti imam jadi terganggu yang seperti itu jadi kacau seperti yang pernah dilakukan oleh rasulullah seperti itu sampai-sampai rasulullah rasulullah itu menyampaikan mali unaji ul qurana kenapa kamu menyaingi aku membaca al quran sampai begitu rasulullah sampaikan itu tapi selesai sholat bukan pada saat sholat kalau saat sholat ya batal seperti itu itulah yang disebut tadi di tengah-tengah sholat ada perbuatan atau bacaan-bacaan lain maka akan membatalkan sholatnya karena surah al-fatihah itu adalah merupakan bacaan dengan lesan maka membatalkannya juga dengan lesan dengan niat tidak akan batal hanya niat untuk berhenti untuk tidak membaca surah al-fatihah tapi mulutnya masih baca terus itu tidak membatalkan surah al-fatihah yang dibacanya berbeda kalau ada orang berniat untuk menghentikan sholat berniat dalam hati tidak diucapkan di mulut hatinya berbunyi dia mengetahui di dalam hatinya ada ucapan aku mau menghentikan sholat atau aku ingin membatalkan sholat tapi tidak diucapkan di mulut baru di hati yang seperti itu karena niat sholat itu adalah di dalam hati ingat niat sholat itu adalah di dalam hati kemarin sudah disampaikan ketika kita sebelum sholat itu bukan niat sholat itu namanya lafat niat sholat maka itu diucapkan boleh tidak diucapkan juga boleh diucapkan kalau menurut imam syafi hukumnya sunnah untuk apa li ikrarin niyati untuk menetapkan niat untuk mengkuatkan niat maka dibaca itu lalu kapan niat itu dibaca pada saat serempaan dengan takbiratul ikhram Allah Allah itu mulai pasang niat oleh karena itu takbirnya agak panjang kalau Allahu Akbar kapan niatnya yang seperti itu gak terkejar niatnya hati kan juga bisa ngomong hati itu bisa berbunyi-bunyi hati itu walaupun kita sendiri yang tahu kita sendiri yang mengerti kita sendiri yang paham maka niat itu adalah serempak dengan takbiratul ikhram dan di dalam hati maka niat sholat itu tidak diucapkan di mulut niat sholat itu diucapkan di dalam hati li annan niyata bil kolbi karena niat sholat itu adalah di hati wakot koto azalika kalau hatinya berdetak ingin menghentikan sholat batal sholatnya diteruskan tidak sah kalau di tengah-tengah itu niatnya ingin membatalkan sholat berbeda dengan ketika langsung berhenti sholat sudah otomatis batal itu dalam hati niat ingin menghentikan sholat walaupun sholat terus itu tidak sah sholatnya walaupun terus dilakukan tidak sah kenapa karena di dalam hati sudah membatalkan niat yang pertama tadi niatnya sholat subuh kemudian terus dibatalkan jadi sholat kodok umpamanya yang seperti niat subuhnya tidak sah kodoknya juga tidak sah kenapa di dalam kodoknya itu tidak ada niat di awalnya karena niat itu kan di awal niat sholat itu tidak awal tidak boleh di akhir subuhnya batal kodoknya tidak sah rusak yang seperti itu oleh karena itu ketika seseorang membatalkan sholat dengan niat di dalam hati membatalkan maka batal sholat itu fa'in koro'al imamul fatihata ketika seorang imam itu membaca surah al-fatihah yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim karena wajib mengawali surah fatihah itu bismillahirrahmanirrahim kenapa karena nabi mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim berdasarkan riwa dari ibnu abbas maka ketika seseorang membaca surah al-fatihah tidak boleh langsung alhamdu harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ketika seorang imam membaca surah al-fatihah wa'amana lalu dia selesai membaca surah al-fatihah membaca waladzolin dia baca amin jadi kalau jadi imam itu harus mengucapkan amin jangan cuma sampai waladzolin aja ini pernah ada yang protes ini di masjid ihsaniah di simpang jelutung itu imamnya tidak membaca amin diprotes oleh jamaah yang lainnya lalu imamnya yang tidak membaca amin tadi karena dia tidak tahu bertanya dengan saya ustad apa benar imam itu wajib membaca amin ya sebetulnya sih tidak wajib tetapi disitu disunahkan membaca amin karena apa amin itu adalah mengikuti surah al-fatihah walaupun bukan salah satu dari ayat surah al-fatihah maka hukum membaca amin itu adalah sunnah tidak batal sih sholatnya tidak tidak batal karena gak ngaji jadi ribut itu kan kan sebetulnya sunnah itu sunnah itu dikerjakan mendapat pahala ditinggalkan rugi banget ditinggalkan rugi banget ketika imam membaca surah al-fatihah selesai terus langsung nyambutnya dengan amin wal makmumu fi asna'il fatihati sementara itu makmum fatihahnya belum selesai masbuk lah dia makmumnya baru ihdina siratul mustaqim imam surah wal dholin kan jamaah semua nyebut amin kan gitu sementara baru dia sampai ihdina siratul mustaqim ia ikut amin atau terus kan inilah perlunya ngaji maka ketika itu terjadi walaupun dia di tengah tengah membaca surah al-fatihah fa'amana bita'minihi lalu orang tadi yang sampai ihdina siratul mustaqim imam wal dholin lalu ihdina siratul mustaqim dengar wal dholin langsung amin gitu kan mungkin terjadi itu kan mungkin terjadi kalau itu terjadi imam amin makmum sampai ihdina siratul mustaqim ikut amin dalam hal ini ada dua pendapat kalau laseh abu hamid al-isfiroyayni abu hamid al-isfiroyayni itu menyampaikan radiyallahu anhu tan koti ul kiro ata maka bacaan surah al-fatihah hanya sama dengan terputus kalau terputus berarti ngulang dari awal lagi seperti kalau ia membaca di tengah-tengah surah al-fatihah itu bacaan-bacaan yang lain itu pendapat pertama jangan kok begitu gak usah dulu ini kan pendapat banyak ini pendapat ada pendapat pertama seperti itu kalau imam menyebut waladhalin makmum baru ihdina siratul mustaqim waladhalin amin makmum belum selesai baca al-fatihah langsung baca amin itu menurut seh abu hamid al-isfirah ya ini ini adalah orang yang hidup sebelum abu eshaq ibrahim bin alib yusuf abu eshaq ini hidup pada tahun 400 hijriah berarti ini hidupnya adalah sebelum 400 hijriah karena mengutip pendapat beliau ini maka menurut beliau bacaan surah al-fatihah terputus artinya batal kalau batal berarti ngulang dari awal itu pendapat yang pertama lalu gurunya abu eshaq ibrahim bin alib yusuf asiro jikola seihuna guru kami mengatakan al-kodi abu tayyib at-tabari yaitu kodi abu tayyib at-tabari abu eshaq yang ngarang kitab ini yang nyusun kitab ini berguru kepada beliau beliau menyampaikan rahimahullah semoga Allah merahmatinya latan kotimu tidak putus surah fatihahnya walaupun dia baru sampai ihdina sirat al-mustaqim langsung amin karena imamnya sudah sampai walau dholin imam amin dia juga ikut amin menurut gurunya imam shirazi disini dikatakan surah fatihahnya sah tidak putus kenapa demikian karena mengucapkan amin pada saat fatihah selesai oleh imam dan imam membaca amin makmum juga disuruh membaca amin jangan diam makmumnya ah kan sudah diwakili imam benar diwakili imam tapi kan kalau namanya diwakili yang mewakili kan gak dapat misalnya bapak diundang ke kendurian terus gak datang diwakili kan bapak gak dapat berkatnya yang dapatkan yang mewakili seperti itu juga seperti itu juga ketika membaca amin ketika membaca amin imam membaca amin makmum tidak membaca amin mengandalkan imam yang seperti itu ya soalnya tetap sah tapi tidak mendapat pahala membaca amin padahal amin setelah imam membaca waladzolin itu diperintahkan makmum ikut membaca amin maka ketika seseorang makmum sampai ihdina sirotan mustaqim langsung membaca amin lantaran imam membaca amin falayang koti ulkiro atah itu tidak memutuskan bacaan surah al-fatihah tidak dikatakan putus kenapa kas su'ali fi ayatir rahmah itu seperti seorang yang sedang berdoa ketika sholat di dalam sholat membaca ayat rahmah umpamanya ketika ia membaca surah umpamanya inna alladzina aman wamilu sholihati lahum jannatun tajari mintah dihal an hari itu kan ayat rahmah itu ayat di dalamnya kesenangan kan kasih sayang Allah di dalamnya orang yang beriman orang yang beramal sholat maka orang itu akan masuk ke dalam surga yang kekal di dalamnya lalu pada saat ia membaca ayat rahmah itu di tengah-tengahnya belum selesai ayat rahmah tadi dibaca artinya masih ada bacaan berikutnya disitu dia berdoa umpamanya Allahumma adhkil nil jannata ya Allah masukkan aku ke dalam surga itu sah sholatnya yang seperti itu karena diperintahkan itu seperti hanya ketika ada orang yang sedang membaca ayat rahmah lalu minta kepada Allah tentang kenikmatan baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat seperti orang yang meminta kepada Allah berlindung berlindung apa minenar berlindung dari api neraka ketika membaca ayat adhab sesungguhnya orang-orang yang kafir itu berikutnya ada keterangan bahwa orang kafir itu nanti akan menjadi bahan bakar di neraka bersama batu-batu kan mengerikan itu maka pada saat itu berdoa Allahumma inni audhu bikamin azab bin nar pada saat kita membaca ayat itu berhenti sejenak terus berdoa kepada Allah itu dibolehkan yang seperti itu maka ketika seorang membaca surah al-fatihah baru sampai ihdina sirat al-mustaqim imam nya walau dhalil maka langsung dia tutup dengan amin itu tidak membatalkan surah fatihahnya ini yang dijelaskan oleh Abu Tayyib atau Bari gurunya Abu Esaq bin Ali bin Yusuf As-Siroji oleh karena itu beliau mengumpamakan mengkiaskan seperti seorang yang sedang membaca ayat rahmah lalu berdoa membaca surah adab lalu beliau bertawud kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang dibacanya di dalam sholat ketika ia sendirian membaca itu maka tidak membatalkan bacaan fatihahnya dan diwajibkan membaca surah al-fatihah itu di setiap rekaat jadi kalau kita sholat di setiap rekaat itu wajib membaca surah al-fatihah lima ruya rifa'ah bin Rafiq berdasarkan riwayat dari rifa'ah bin Rafiq semoga Allah meridainya kalau beliau menjelaskan tentang yang telah dilakukan oleh Rasulullah ketika kami duduk bersama Rasulullah di sebuah masjid pada saat itu ketika kami duduk bersama pada duduk bersama Rasulullah di masjid itu ini cerita dari rifa' bin Rafiq beliau menyampaikan ada seorang laki-laki yang sedang sholat ketika rifa'ah bin Rafiq duduk bersama Rasulullah disitu ada orang sedang sholat ketika orang ini selesai sholat melihat Rasulullah ada disitu lalu ia mendatangi Rasulullah namanya orang yang dimuliakan kan disitu kalau tidak mendatangi kan rugi misalnya disini ada pejabat umpamanya Pak Gubernur datang kesini kalau kita anggurin disitu kan rugi dia oleh karena itu harus dia hampiri rifa'ah ini juga melihat laki-laki itu menghampirinya laki-laki tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah ya barangkali ucapannya assalamualaikum ya Rasulullah begitu mengucapkan salam setelah Rasulullah menjawab salam itu lalu Rasulullah sampaikan ulang sholatmu wahai orang kamu sesungguhnya belum sholat dia sudah sholat dikatakan Rasulullah belum sholat untuk itu ulang sholatnya karena dia penasaran kenapa kok sudah sholat dikatakan belum sholat supaya tidak sia-sia orang ini pintar langsung sampaikan kepada Rasulullah kalau begitu ajari kami ya Rasulullah bagaimana sholatku supaya benar dia tahu sholatnya kata Rasulullah salah maka disuruh sholat lagi karena dia ngerti ya Rasul ajari aku supaya sholatnya tidak salah lalu Rasulullah sampaikan kalau kamu mau mendirikan sholat maka awali dengan takbiratul ikram setelah itu baru bacalah surah al-fatiha setelah itu bacalah ayat-ayat yang mudah jadi baca surah al-fatiha setelah itu baca ayat yang bisa kita baca jangan membaca ayat yang tidak bisa kita baca kita membaca ayat yang kita hafal jangan membaca ayat yang tidak kita hafal maunya kuliyah yalkafirun tapi muter-muter muter itu karena ayatnya ada dua yang sama itu kan muter-muter terus akhirnya jamaah kan bingung lakum kan lakum din hukum wali hati oleh karena itu membaca surah al-fatiha setelah itu baca ayat yang mudah yang bisa kita baca sampai rasulullah menyampaikan lalu lakukan setiap rekaat itu seperti itu gimana ada surah fatihahnya setiap sholat itu dilakukan seperti itu karena satu rekaat itu wajib dilakukan dalam keadaan berdiri jadi satu rekaat itu dilakukan dalam keadaan berdiri kalau belum berdiri belum satu rekaat itu maka wajib pula membaca surah al-fatiha tapi dengan catatan seperti rekaat yang pertama kalau mampunya seperti itu ya seperti itu kan kadang ada orang yang belum hafal surah al-fatiha lalu gimana ketika dia belum hafal surah al-fatiha berikutnya nanti ada pembahasannya lalu ada pertanyaan apakah surah al-fatiha itu wajib untuk makmum imam kan baca surah al-fatiha tadi maghrib bismillah yurrahman yurrahim alhamdulillah ya rabbina kita semua dengar apakah makmum wajib membaca surah al-fatiha dalam hal ini perlu diperhatikan kalau solatnya itu tidak kedengaran bacaan surah al-fatiha baca surah fatiha harus disirkan wajabat alaihi maka wajib ia membaca surah al-fatiha seperti rekaat ketiga sama keempat kan imam tidak kedengaran baca surah fatiha maka wajib kita masing-masing membaca surah al-fatiha barangkali sampai disitu saja dulu nanti khawatir pertanyaannya banyak waktunya tidak cukup silahkan untuk shalat kobliyah jumat ada yang melakukan ada yang tidak melakukan Yang tidak melakukan tidak berdosa Yang melakukan dapat pahala Jangan yang tidak melakukan Pengen dapat pahala Yang tidak melakukan tidak dapat pahala Kenapa? Karena sholat jumat Itu kalau menurut Imam Nawawi di dalam majemuk Syar khil muhaddad Syarahnya penjelasan dari kitab ini Itu dikatakan Itu dikiaskan seperti sholat zuhur Sholat zuhur ada kobliyah zuhur Ada bakdiyah zuhur Makanya ketika Bilal itu Mau mengantarkan khotib Dia menyampaikan sesungguhnya Cuma kita tidak paham Bilal kan menyampaikan Makoma ro'ataini Makoma ro'ataini kan Dua khutbah itu Menempati dua rekaat sholat Makoma ro'ataini sholat Maksudnya sholat zuhur Sholat zuhur kan empat rekaat Tapi sholat jumat dua rekaat Tapi ada dua khutbah Dua khutbah itulah Yang menempati dua rekaat sholat zuhur Bukan berarti Kalau menempati dua rekaat sholat zuhur itu Kemudian Apa namanya Ketika terus ada orang terlambat gitu Terus masbuk Tidak Yang sholatnya jumat memang dua rekaat Tetapi Untuk khotibnya Yang dua khutbah itu Dua khutbah itu menempati dua rekaat sholat zuhur Itu gantinya Oleh karena itu di dalam kitab ini Nanti masih panjang Masih jauh di dalam sana Masih jauh Itu nanti dikatakan Tidak boleh imam itu gantian sesungguhnya Tidak boleh Masa satu sholat imamnya dua Tidak boleh gantian Yang jadi khotib itu Yang jadi imam juga Itu Jangan nanti misalnya sholat isya Rekat pertama Kedua saya Terus saya mundur Kemudian Pak Darul maju Tidak seperti itu Tidak boleh Nah ini nanti akan ada penjelasan di berikutnya Maka Kobliyah zuhur Badiyah zuhur itu ada Itu dikiaskan seperti juga sholat Jumat Kobliyah Jumat ada Badiyah Jumat ada Yang mau melakukan Bagus Yang tidak melakukan Jangan menghina yang melakukan Yang jelas yang melakukan dapat pahala Karena itu sunnah Apakah boleh Ada bacaan lain Setelah sujud terakhir Contoh Istrinya yang sudah sakit Dan sebagainya Iya Apakah boleh Sesudah sujud terakhir Sesudah sujud terakhir ya Sesudah sujud terakhir Sesudah sujud terakhir Atau pas sujud terakhir Jangan sesudah sujud terakhir Sesudah sujud terakhir Yang langsung Allah Akbar tegak Kalau maksudnya sujud terakhir Apakah boleh Ada bacaan lain Kalau bacaan itu Isinya adalah doa Boleh Karena Imam muslim Meriwayatkan seperti itu Yang paling dekat Antara hamba dan Allah Itu adalah pada saat sujud Kenapa Kok pada saat sujud Karena ada riwayat Apabila seorang hamba itu Berdiri melakukan sholat Pada saat Allah Akbar itu Dosanya ditaruh di atas kepala Ditaruh di atas pundak Maka Setiap kali ruko dan sujud Dosanya berguguran Dari atas kepala Mpamanya gini Saya taruh disini Ketika saya ruko Ini pasti jatuh ini Dosa yang ditaruh di atas pundak Di atas kepala Juga begitu Nah pada saat sujud itu Terakhir Gugurnya dosa Oleh karena itu Saat itulah Akrabu mayakunun abdu mirrabihi Dekat antara Allah dengan hambanya Hamba dengan Allah Dekat pada saat sujud itu Maka Imam Muslim Itu meriwayatkan Situ Fa'aktiru doa Berbanyak melakukan doa Pada sujud terakhir Dan orang yang berdoa Pada sujud terakhir itu Itu Pasti diijabah Dengan syarat itu tadi Aklul halal Harus meninggalkan Makan yang haram Yang dimakan itu Harus yang halal Banyak orang berdoa Sudah dituruti Semua syarat dan rukunya Tapi satu yang Kadang-kadang Gak dituruti Makan yang halal Haram Hantam itu tadi Itu yang menyebabkan Doanya itu Tidak tercapai Karena itu Saya sering Memperhatikan Ketika saya Pengen mendoakan Murid-murid Santri-santri Ngaji saya di rumah Saya sering berdoa Pada saat sujud terakhir Dalam Bahasa Indonesia Tapi saya Arabkan Karena saya bisa Bahasa Arab Jadi saya berdoa Allah Maksir talamidi Warzukum fahma Sebetulnya Saya ingin menekankan Ya Allah Berikan paham Kepada mereka Artinya Ketika Allah Memberikan pemahaman Kepada santri-santri itu Guru Ustadz kan Gampang ajarnya Karena yang memintarkan itu Bukan kita Allah yang memintarkan Kita hanya perantara Saja gitu Begitu kita ajar Sekali saja Dia paham Maka pada saat itu Yang terjadi Bukan hanya Santrinya yang paham Muridnya berdatangan Murid baru berdatangan Kan Allah Ya Allah Perbanyak muridku Kan gitu Ya Allah Perbanyak muridku Dan berikan Dia paham Setiap kali Saya berdoa Seperti itu Itu ada saja Yang daftar Ke rumah itu Pengen ngaji Padahal Mahal SPP-nya Di rumah itu Dan kanan kiri Yang murah SPP-nya Tapi malah Melari ke situ Semua Malah Lari ke situ Itu yang Ustadz Ambali Itu yang Menyaksikan Di rumah itu Nah jadi Ketika kita Berdoa Seperti itu Itu pasti Diijabah oleh Allah Tapi dengan Syarat Jangan sampai Ada yang masuk Kedalam perut kita Barang-barang Yang haram Loh Aku gak pernah Ngambil barang orang Aku gak pernah Mencuri Ingat Harta yang kita Kumpulkan Itu ketika Sudah sampai Haul dan Nisabnya Harus dikeluarkan Jangan-jangan Itu nanti Yang kemakan di kita Hak orang lain Yang kemakan di kita Itu yang menyebabkan Doa kita Tidak diijabah Makan hak orang Walaupun itu Hasil kerja kita sendiri Karena yang kita Lakukan Yang kita kerjakan Yang kita hasilkan Itu belum tentu Milik kita Bisa jadi Karena milik orang lain Dan milik orang lain Nak kita makan pulau Nah itulah Yang menjadikan Darah-darah haram Jadi daging-daging Haram Lidah ini kan Terbuat dari Daging dan Darah kan Bagaimana mungkin Doa nyampe kepada Allah Dialangi dengan Barang yang haram Itu Maka Sujud terakhir Itu Boleh kita Tambah dengan Doa Yang kita Tahu Bahasa Indonesia Boleh Bahasa apa saja Boleh Tetapi Tidak usah Kencang-kencang Iya Sir saja Hanya kita sendiri Yang dengar Tidak usah Kuat-kuat Ya Allah Maka gitu kan Nanti tengok Orang apa Itu Tidak boleh kuat-kuat Cukup diri kita Sendiri yang Dengar Atau cukup Di dalam hati Itu Allah juga Sudah tahu Jadi Bu Boleh Atau bu Atau pak Ini Karena tidak ditulis Namanya Bagusnya tulis Namanya Jadi saya tahu Walaupun saya tidak Sebut namanya Di sini Boleh kita Berdoa Pada saat Sujud terakhir Dan bahkan Nanti Pada penjelasan Di sini Nanti ada Di sini Akan dikatakan Doanya itu Diijabah oleh Allah Sebelum Kepalanya diangkat Masih Kepalanya dibawa Kayak gini Berdoa itu Sudah diijabah oleh Allah Tapi belum diberikan Sama dengan Kita ngajukan proposal Ke pak gubernur Untuk membangun masjid Di ACC Diterima oleh pak gubernur Tapi Belum dicairkan Duitnya Gitu Jadi nunggu Pencairan Seperti itu Doa sudah diijabah Belum dikasihkan Kapan ngasihkannya Allah lebih tahu Atas kebutuhan Kita Berikutnya Tanya Ustaz Bacaan Padihah Apakah Serempak Dengan imam Atau Setelah imam Membaca Al-Fatihah Nah ini Dikit lagi Tadi ini kan Ini Ini sebetulnya Ada penjelasan Berikutnya Jadi Bacaan itu Serempak Dengan imam Atau Sesudah imam Ketika Dibaca Serempak Dengan imam Itu boleh Tetapi Kita Bacanya Pelan Jadi imam Bismillahirrahmanirrahim Kita juga Baca Bismillahirrahmanirrahim Tapi Hanya Fatiah Saja Yang dibaca Ketika Imam membaca Ayat Kita Tidak Boleh Baca Ketika Baca Umpamanya Ya Kalau Ayat Yang Kita Hapal Tapi Kalau Yang Dibaca Nanti Itu Bukan Yang Itu Misalnya Kan Tidak Apal Yang Lain Tidak Apal Itu Kecuali Yang memang Sudah Hafal Al-Quran Yang Seperti Itu Penjelasan Berikutnya Tidak Boleh Dibaca Surah Setelah Surah Al-Fatihah Makmum Tidak Boleh Membaca Tetapi Harus Mendengarkan Kenapa Karena Fa'idah Kuria Alaihimul Quranu Fastami'u Lahu Ini Ada Dalam Solat Ketika Ayat Al-Quran Sedang Dibaca Itu Dengarkan Jangan Kita Ikut Membaca Kecuali Surah Al-Fatihah Itu Dijelaskan Di Dalam Kitab Namanya Subul Salam Kitabnya Kecil Kitabnya Kecil Kitabnya Satu Jilid Subul Salam Itu Penjelasan Dari Kitab Namanya Buluhul Maram Ini Harus Banyak Baca Kitab Jadi Rujukannya Selalu Ada Jadi Di Dalam Kitab Subul Salam Itu Imam As-San Ani Menjelaskan Bacaan Bacaan Al-Quran Di Dalam Solat Itu Sangking Wajibnya Untuk Dibaca Maka Surah Al-Fatihah Harus Membaca Setiap Makmum Dan Kapan Membacanya Membacanya Adalah Pada Saat Imam Membaca Surah Al-Fatihah Lalu Gimana Kalau Seandainya Seandainya Pada Saat Itu Enggak Sempat Kalau Enggak Sempat Sesempatnya Kapan Membacanya Boleh Setelah Walau Dholin Amin Terus Baca Surah Al-Fatihah Juga Boleh Oleh Karena Itu Tadi Walau Dholin Makmumnya Baru Ihdina Siratul Mustaqim Berarti Makmum Baca Ini Makmum Baru Ihdina Siratul Mustaqim Makmum Imam Ikut Amin Yang Seperti Itu Berarti Imam Membaca Surah Al-Fatihah Makmum Membaca Surah Al-Fatihah Serem Pak Tapi Enggak Boleh Kenceng Yang Kenceng Hanya Boleh Imam Kita Gimana Cukup Diri Kita Sendiri Yang Dengan Gak Boleh Orang Sebelahnya Dengar Kadang Kadang Saking Mungkin Apa Dibilang Khusus Atau Gimana Kenceng Alhamdulillah Yang Seperti Itu Yang Seperti Itu Justru Malah Ganggu Orang Sebelahnya Bisa Jadi Ganggu Imam Salah Baca Kenapa Karena Bacaan Ngagetin Di Belakang Tadi Yang Seperti Itu Ya Bagaimana Bacaan Al-Fatihah Jika Dibaca Di Luar Solat Tetapi Nisan Dibucapkan Yang Lain Ketika Al-Fatihah Yang Belum Selesai Contoh Dikit Waktu Acara Ada Tamu Datang Padahal Kita Baca Umur Bajah Silahkan Pak Pak Silahkan Masuk Pak Oh Gitu Iya Ketika Kita Membaca Surah Al-Fatihah Tidak Diluar Solat Maka Bacaannya Itu Tidak Membatalkan Bacaan Surah Al-Fatihah Yang Membatalkan Itu Adalah Pada Saat Solat Jadi Ketika Diluar Solat Mau Diteruskan Juga Boleh Mau Diulang Dari Awal Juga Boleh Karena Membaca Surah Al-Fatihah Pada Saat Diluar Solat Itu Hukumnya Sunnah Tidak Wajib Sementara Ketika Dalam Solat Itu Fardun Minfuru Disolati Rukun Dari Rukun Solat Oleh Karena Itu Ketika Kita Menghormati Tamu Kan Memang Kewajiban Menghormati Tamu Itu Diutamakan Kalau Wajib Itu Posisinya Di Atas Sunnah Menghormati Tamu Itu Hukumnya Wajib Menghormati Tamu Seperti Menghormati Pemimpin Menghormati Kedua Orang tua Datang Ke rumah Kita Itu Kalau Di Dalam Kitab Al-Guniyah Al-Tari Bitariki Hak Azza Wajalla Syekh Abdulkud Jailani Itu Mengutip Hadis Rasulullah Kalau Ada Orang tua Kita Datang Ke rumah Kita Kita Wajib Berdiri Dan Menyambutnya Wajib Berdiri Dan Menyambutnya Kalau Tadinya Kita Duduk Kita Raih Tangannya Kita Kita Duduk Di Tempat Duduk Yang Kita Duduk Tadi Disitu Itu Yang Diajarkan Rasulullah Ketika Rasulullah Mendatangi Fatimah Putrinya Itu Fatimah Meraih Tangannya Dan Dicium Tangannya Tangan Rasulullah Dicium Maka Kalau Ada Anak Mencium Tangan Orang tua Itu Bukan Tidak Ada Dasar Udah Dicontohkan Rasulullah Kalau Ada Orang Mengatakan Anak Mencium Tangan Orang tua Musyrik Itu Kurang Itu Kurang Ini Riwayat Imam Muslim Ini Riwayat Imam Muslim Dia Belum Nyampe Kesitu Udah Ngatakan Itu Bid'ah Gak Bisa Dilakukan Langsung Begitu Rasulullah Begitu Mendatangi Fatimah Putrinya Putrinya Langsung Berdiri Dan Meraih Tangannya Dicium Lalu Ayahnya Rasulullah Itu Didudukkan Di Tempat Duduknya Fatimah Ini Riwayat Dari Aisyah Radul Anak Istri Rasulullah S.A.W. Jadi Menyambut Tamu Itu Hukumnya Wajib Sementara Baca Surah Al-Fatihah Hukumnya Sunnah Oleh karena Itu Lebih Didahulukan Wajib Daripada Sunnah Contoh lain Lagi Mencium Hajar Aswat Itu Hukumnya Sunnah Menyakiti Orang Itu Hukumnya Haram Jangan Memperoleh Sunnah Dengan Cara Haram Maka Tekor Yang Seperti Itu Pahala Sunnah Tidak Bisa Menutupi Dosa Haram Berikutnya Jika Kita Takbir Dalam Salat Fardu Atau Salat Sunnah Maka Secara Zahir Dibacakan Niatnya Dan Hati Juga Dan Apa Yang Kita Ingat Akan Allah Apa Wujudnya Apa Sifatnya Apa Asma Atau Ciptaannya Oh Gitu Ya Yang Terakhir Yang Berat Ini Ingat Akan Allah Apa Yang Diingat Wujudnya Sifatnya Atau Asma Luzunah Atau Ciptaannya Yang Diingat Semuanya Yang Diingat Semuanya Tetapi Kita Tidak Boleh Membayangkan Wujudnya Seperti Apa Ketika Ada Orang Sholat Membayangkan Wujudnya Seperti Nabi Adam Maka Orang Itu Sudah Mujassimah Orang Itu Sudah Masuk Kedalam Kafir Karena Di Dalam Kitab Tufatul Murid Ala Jawahari Tauhid Yang Biasa Saya Sampaikan Di Masjidnya Pak Haji Usman Di Masjid Al-Mabrur Al-Mabrur Asram Haji Disitu Imam Bayjuri Menjelaskan Kalau Ada Orang Membayangkan Allah Tentang Bentuk Allah Sesungguhnya Yang dibayangkan Tidak Seperti Itu Apapun Yang dibayangkan Allah Tidak Seperti Itu Mau Membayangkan Allah Tinggi Besar Tidak Seperti Itu Mau Membayangkan Allah Bulat Pendek Tidak Seperti Itu Apapun Yang Dibayangkan Itu Tidak Seperti Itu Oleh Karena Itu Kita Tidak Boleh Membayangkan Bentuk Allah Tapi Kalau Kita Merasa Berada Di Depan Allah Itu Boleh Merasa Kita Di Depan Allah Kan Yang Namanya Ihsan Itu Kan Anta Budallah Ka Anak Tar Wain Lam Tar Fain Nahu Ya Roka Yang Namanya Ihsan Itu Menyembah Allah Dalam Kondisi Sholat Menyembah Allah Seakan Kita Melihat Allah Tapi Tidak Boleh Kita Membayangkan Bentuk Allah Seakan Melihat Melihat Itu Tidak Perlu Harus Menceritakan Bentuk Yang Penting Allah Itu Ada Kan Gitu Oleh Karena Itu Untuk Mengetahui Allah Itu Ada Maka Untuk Mengetahui Allah Itu Ada Kita Disuruh Melihat Kepada Diri Sendiri Dulu Kan Man Arafah Nafsahu Fakot Arafah Rabbahu Siapa Orang Yang Mengetahui Dirinya Maka Orang Itu Pasti Akan Tahu Siapa Penciptanya Setelah Diri Kita 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 Ketahui Baru Kita Berfikir Tentang Ciptaan Allah Yang Di Langit Gimana Allah Bisa Menegakkan Bulan Dan Bulan Itu Setiap Hari Berubah Terus Siapa Yang Gigit Bulan Itu Sampai Tinggal Separuh Kan Mesti Allah Semua Itu Yang Melakukan Kan Mesti Ada Yang Melakukan Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Melakukan Barang Yang Ada Itu Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Membuat Ini Ada Tidak Mungkin Tidak Yang Membuat Pasti Ada Yang Membuat Bulan Tinggal Separuh Seperti Itu Tidak Mungkin Tidak Membuat Pasti Ada Yang Membuat Itulah Kita Disuruh Berfikir Ke Atas Diri Selesai Kita Berfikir Ke Atas Kita Selesai Berfikir Galaksi Langit Seluruhnya Tanah Ini Termasuk Tambang Tambang Cacing Semuanya Dalam Tanah Ini Allah Tahu Jumlah Cacing Seluruh Dunia Ini Yang Allah Ciptakan Itu Tahu Karena Allah Yang Menciptakan Kita Yang Tidak Tahu Jadi Tidak Ada Yang Mengetahui Jumlah Makhluk Di Dunia Ini Kecuali Yang Menciptakannya Jadi Ketika Kita Sholat Kita Memang Harus Membayangkan Kita Ini Berada Di Hadapan Tidak Boleh Membayangkan Bagaimana Wujud Allah Itu Intinya Berikutnya Ini Dulu Demah Ini Betanya Apakah Ibadah Umrah Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Sampai Kepada Yang Bersambutan Mohon Bersambutan Apakah Ibadah Umrah Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Sampai Kepada Yang Apa Ini Yang Yang Sampai Kepadanya Yang Bersangkutan Yang Bersangkutan Sudah Meninggal Sampai Kepada Oh Maksudnya Kepada Yang Meninggal Tadi Mohon Penjelasan Ketika Seseorang Badal Haji Ataupun Badal Umroh Ketika Niatnya Adalah Untuk Seseorang Maka Akan Sampai Kepada Seseorang Itu Kalau Tidak Maka Tidak Akan Rasulullah Sampaikan Pada Saat Itu Ada Seorang Ibu 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 Ini Ngangkat Anaknya Anaknya Ini Masih Kecil Diangkat Gini Ya Rasulullah Ali Hadha Hajun Ini Riwayat Imam Bukhari Wahai Rasulullah Apakah Anak Kecil Ini Memperoleh Pahala Haji Dijawab Nga Walaki Ya Dan Kamu Juga Memperoleh Pahala Anak Itu Masih Hidup Ada Nyampe Apalagi Sudah Meninggal Jadi Anak Tadi Ini Melakukan Ibadah Haji Walaupun Dia Tidak Diniatkan Untuk Ibunya Tetapi Anak Kan Belum Wajib Haji Maka Karena Belum Wajib Haji Anak Itu Sholat Haji Pahalanya Melimpah Kepada Orang Tuanya Oleh Karena Itu Ketika Kita Punya Anak Kita Punya Cucu Masih Kecil Suruh Dia Sholat Itu Pahalanya Melimpah Kepada Emaknya Kepada Bapaknya Kepada Kakeknya Kepada Neneknya Kepada Buyutnya Maka Di dalam Kitab Arruh Yang Saya Ajarkan Di Medjid Sahad Dut Najah Disitu Anak Yang Sholat Itu Pahalanya Terus Ngalir Sampai Bapaknya Kakeknya Buyutnya Sendiri Itu Dijelaskan Di dalam Kitab Arruh Ibn Kayyim Seperti Itu Jadi Ketika Seseorang Umrah Badal Badal Umrah Untuk Orang Tua Itu Sampai Berdasarkan Hadis Rasulullah Itu Tadi Jadi Kalau Bapak Ibu Umrah Jangan Cuman Sekali Pergi Jauh Jauh Dari Sini Kan Kemekah Umrah Diri Sendiri Dulu Sedang Umrah Diri Sendiri Dulu Baru Nanti Pergi Ke Tanim Yang Paling Dekat Kan Cuman Tujuh Kilo Tanim Itu Tanim Ke Mekah Itu Cuman Tujuh Kilo Naik Mobil Itu Dua Real Naik Taksi Lima Real Jadi Naik Mobil Dua Real Ke Masjid Sayyidah Aisyah Disitu Masjid Tanim Disitu Nanti Mulai Niat Umrah Niatnya Itu Adalah Dikususkan Atau Di Diperuntukkan Untuk Orang Yang Kita Badalkan Upamai Orang Tua Kita Sudah Meninggal Atau Kakek Kita Sudah Meninggal Setelah Itu Pahalanya Itu Nyampe Kepada Yang Kita Umrah Kan Itu Tadi Tanpa Mengurangi Pahala Kita Yang Melaksanakan Itu Jadi Berdasarkan Riwayat Ada Ibu Tadi Yang Mengangkat Anaknya Tentang Pahala Haji Tadi Terus Juga Berdasarkan Ketika Sodakoh Seorang Anak Ketika Tanya Kepada Rasulullah Namanya Ubadah Ubadah Ini Dia Pengen Sodakoh Kepada Ibunya Artinya Pahalanya Diperuntukkan Kepada Ibunya Sehingga Ubadah Bertanya Kepada Rasulullah Apakah Kalau aku Sodakoh Seperti Ini Dia Punya Pahala Ya Rasulullah Ya Akhirnya Ubadah Mensodakohkan Buah Korma Yang satu Kebun Itu Untuk Seluruh Orang Itu Karena Mendengar Rasulullah Menyampaikan Kalau Sodakoh Diperuntukkan Pahalanya Kepada Orang Tuhan Yang Meninggal Ia Akan Memperih Pahala Itu Ini Langsung Didengar Oleh Ubadah Dari Rasulullah Maka Ubadah Semangat Mensodakohkan Buah Korma Bukan Kormanya Bukan Pohon Kormanya Buah Kormanya Disodakohkan Kepada Orang Karena Sangking Senangnya Itu Tadi Ini Riwayat Imam Bukhari Berikutnya Assalamualaikum Apabila Kita Terlambat Salat Imam Sudah Membaca Apat Sudah Sepalut Sedangkan Kita Baru Membaca Doa Kita Terus Imam Sampai Apakah Kita Berarti Baca Amin Atau Terus Membaca Doa Ini Tentang Masbuk Kalau Kita Masbuk Salat Terlambat Itu Baca Yang Kita Bisa Membacanya Tetapi Ketika Imam Sudah Walau Dholin Kita Hentikan Bacaan Itu Baru Kita Ikut Mengaminkan Kenapa Kita Ikut Mengaminkan Ini Belum Dibahas Sebelumnya Cuma Ada Cuplikanya Ketika Kita Ikut Mengaminkan Imam Mengaminkan Ketika Seseorang Mengaminkan Itu Nanti Malaika Juga Mengaminkan Ketika Imam Itu Walau Dholin Imam Baca Amin Itu Malaika Juga Amin Dan Siapa Orang Yang Membaca Amin Serempak Dengan Malaikat Maka Dosa-dosanya Itu Digugurkan Oleh Allah Dosa-dosa Yang Lalu Itu Dosa-dosanya Dihapus Oleh Allah Belum Masih Disini Masih Berikutnya Jadi Ketika Kita Terlambat Baca Yang Kita Bisa Begitu Imam Sudah Mau Ruko Jangan Teruskan Baca Ikut Ruko Oleh Karena Itu Ketika Baru Datang Allahu Akbar Baru Niat Doa Abtita Belum Selesai Baru Misalnya Kabir Imam Langsung Allahu Akbar Jangan Diteruskan Doa Abtita Itu Ikuti Imam Ruko Lalu Gimana Rekaatnya Sudah Dapat Satu Rukaat Kenapa Karena Dia Memperoleh Ruko Ukurannya Adalah Ketika Seseorang Memperoleh Ruko Bersama Imam Berarti Dia Telah Dapat Satu Rukaat Apalagi Terlambat Surah Al-Fatihah Itu Malah Jauh Lebih Dapat Lagi Jadi Ukurannya Adalah Seseorang Ketika Dapat Ruko Imam Berarti Dia Dapat Satu Rukaat Dan Ketika Dia Mas Bacalah Sesuai Dengan Urutannya Tapi Ketika Imam Walau Dholin Bacalah Amin Lanjutkan Lagi Bacaan Yang Tadi Terputus Kemudian Ketika Imam Sudah Meruk Bacaannya Hentikan Ikut Ruko Begitu Barangkali Terikian Baru Al-Fatihah Semoga Alam Haji Ketika Selalu Menyukakan Kita Untuk Menyukukannya Mereka Bacalah Bacalah Audhu Billahi Mina Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Wa Sallim Wa Radhi Assalamuala 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 Assalamuala